Oke kita beralih ke informasi berikutnya Batik Air ini salah satu maskapai akhirnya buka suara Usai kasus pilot dan kopilot tertidur selama 28 menit Saat pesawat terbang dari kendari Sulawesi Tenggara menuju ke Jakarta Dengan langsung mengambil tindakan preventif Yaitu penonaktifan sementara pilot penerbangan nomor ID Maksud kami nomor ID 6723 Dengan rute kendari Jakarta yang bertugas pada 25 Januari 2024 Dari keterangan yang didapatkan dalam penerbangan Diketahui pilot dan kopilot kurang beristirahat dalam penusuran Sejak H-3 menjelang terbang Kopilot mengaku kelelahan karena membantu mengurus bayi kembarnya Yang baru berusia satu bulan dan sempat berpindah rumah Sedangkan pada 22 Januari kopilot memiliki satu penerbangan Dengan total penerbangan 1 hingga 2 jam Ya selesai bertugas pada pukul 18.42 waktu Indonesia Barat Kopilot ini kembali ke rumah dengan menumpangi mobil yang dikemudikan oleh sopir Sekali lagi Pemirsa pihak Batik Air kemudian Memberhentikan kedua Sementara ya Jadi penonaktifan sementara Untuk kegiatan terbang Oke Pemirsa Kita sebetulnya juga Berupaya mengundang pihak dari Batik Air ya Pagi ini Tapi mungkin masih ada kesibukan Yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Batik Air Atau di Lion Group Pagi ini kita akan mengundang salah seorang pilot senior Yang memang sudah hadir bersama di tengah kita Di studio pada pagi hari Kita undang sekarang ya Langsung saja inilah dia Pemirsa Sudah ada bersama kami Ada Captain Daviul Hamid Pilot senior monggo langsung saja Selamat pagi Kita ingin tahu juga sebenarnya ya Tugas dan juga siatinya Seorang pilot itu pada saat mengendarai Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Lama gak akan temuk Selamat pagi Silahkan silahkan Kasih duduk dimana Ini ya silahkan di situ Mungkin pertanyaan saya Captain pernah tidur kah di pesawatkan gitu ya Tapi teman-teman pilot Atau mungkin teman-teman aviasi begitu ya Melihat atau mendengar peristiwa ini Apa komentarnya? Ya menyayangkan lah kejadian ini terjadi Kalau bicara soal tidur Sebenarnya kita diperbolehkan Salah satu kan di Intinya di peraturan bagaimana? Oh diperbolehkan? Diperbolehkan Jadi quick nap aja Sampai dengan 30 menit Kalau gak salah Pada saat menerbankan? Karena kenapa? Ini kan terutama untuk long flight Iya Ini kan Jakarta kendari kira-kira 3 jam 3 jam ya Dan di situ sebenarnya Kondisi penerbangan ini red eye juga Red eye dalam artian Departure-nya pesawat ini Di saat orang normal itu sedang tidur Jadi red eye flight Nah kemudian setelah kondisi aman Kan pilot itu ada dua ya Ada captain, ada copilot Kemudian kita bisa koordinasi dengan rekan kerja kita Siapa mau istirahat duluan Tapi tentu ada syarat-syaratnya Pesawatnya dalam keadaan stabil, cruising Itu diperbolehkan Sampai dengan 10 sampai 30 menitan It's okay Mekanismenya seperti apa? Bila mana memang seorang Captain Ravikul mungkin ingin istirahat Begitu Apa step by stepnya mungkin? Kan dimulai dari awal penerbangan kita sudah ketemu Karena kita kan gaya kerjanya dinamis Jadi setiap partner kita kan selalu berganti-ganti Kita gak mungkin terbang dengan satu pilot Dengan first officer itu saja Kemudian cabin crewnya juga tidak mungkin Pasti dinamis Jadi kemudian kita briefing Di situ ditanyakan kemana sehat License-nya kita cek Kemudian kita juga cek kesehatan Kemudian setelah normal semua Menyatakan okay Misalnya saya lagi capek gitu Saya tadi gak istirahat Jadi kondisi terakhir itu kita ngobrol aja Di briefing itu ada part of the briefing juga Artinya komunikasi itu terjadi hanya di dalam Cockpit itu saja Atau juga melibatkan menara-menara yang memang kita lintas Harus juga komunikasikan juga? Atau memang hanya antar Tidak, antar kita aja Sebelum terbang kan ada namanya Briefing pertama ya Pre-briefing bagaimana Kemudian masuk ke pesawat Kita cek kondisinya semua Kemudian pesawatnya terbang Boarding Start engine Taksi Airborne Kemudian setelah keadaan aman ya Salah satu dari kita bisa melakukan istirahat sebentar Tapi bukannya deep sleep ya harusnya Hanya untuk nerem aja Dan itu posisinya di kursi itu tadi ya Di kursinya ada Oke Dan salah satunya harus mengambil alih kan Apa yang dilakukan oleh apart yang sedang Jadi harus ada prosedurnya You have control and communication Kemudian atau kalau misalnya Siapa yang terbang duluan Siapa pilot flying, pilot monitoringnya siapa Itu masing-masing ada tugasnya Kemudian bila salah satu berhalangan Bukan cuma tidur Misalnya kita harus ke belakang Toilet Kita sebelumnya CRM yang baik Ya Crew management resources yang baik Kita kasih tau Ini sekarang kita terbang Cruising On navigation mode Semuanya manage Misalnya kalau di Airbus seperti itu Jadi semuanya manage You have control And communication Wah Gitu Kemudian First officer tegang Kalau juga kalau kopi Gak Gak sih Kan ini sudah biasa ya Oh oke Dalam keseharian kita itu udah biasa Demikian juga Setelah kita kembali Setelah dari absen Kembali Yang kita serahkan Ngomong lagi Komunikasi lagi Kita cabut mandat gitu ya Kita cabut mandat gitu ya Masih sama Atau Kita udah pindah frekuensi Dari Jakarta kontrol Ke ujung kontrol Frekuensinya sekian Jadi itu komunikasi yang baik Jadi dikomunikasikan Boleh tidur Tapi dengan syarat-syarat Yang lumayan Oke Ini yang gak banyak diketahui Masyarakat juga kan Sebenarnya ya Bapak memang sebenarnya Hal ini sudah biasa Asalkan kemudian Komunikasinya berjalan dengan lancar Dan juga Semua under control gitu ya Tapi kan lain hal Dengan yang terjadi kemarin Begitu loh Oke Baik Ayah Saya izin saya ambil Ali dulu Untuk kita break dulu senjenak Silahkan Kita harus komunikasi yang baik Silahkan Arief Adil Tetap bersama kami Kami akan kembali saat lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati